Pemirsa membudidayakan ikan melalui kolam biovlog merupakan jenis usaha baru yang digeluti warga Pondok Pesantren Hidayatullah Desa Maburai. Pada kamis lalu, pengelola PONPES menggelar panen perdana di mana satu kolam biovlog bisa menghasilkan 75 hingga 100 kg ikan nila. Pondok Pesantren Hidayatullah melakukan syukuran dan panen ikan nila biovlog untuk yang pertama kalinya pada 3 Juni 2021. Panen kali ini dihadiri Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Tabalong Yuhani, Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Mandiangin, Andi Arta Doni Okto Pura, Kepala Dinas Perikanan Tabalong, Kepala Pondok Pesantren Hidayatullah, serta Perwakilan Kapolres dan Dandim 1008 Tanjung. Panen ikan dilakukan di kolam biovlog dengan ukuran lebar 4 meter dan tinggi kurang lebih 1 meter. Satu kolam menghasilkan panen ikan nila antara 75 hingga 100 kg. Kepala PONPES Hidayatullah, Abdurrahman menuturkan, ikan nila yang dipanen saat ini telah melalui proses pembesaran selama 6 bulan. Ia berharap ke depan usaha sektor perikanan di Pondok Pesantren ini dapat menjadi pendapatan tetap untuk pendanaan yayasan. Alhamdulillah hasilnya bisa dibilang baik, cukup bagus untuk apa namanya, untuk ke depannya insya Allah hasil ini bisa menjadi tambahan atau menjadi komersial untuk pendanaan yayasan Hidayatullah ini insya Allah ke depannya seperti itu. Asisten perekonomian dan pembangunan Setda Tabalong Yuhani yang menghadiri panen perdana mengapresiasi budidaya ikan yang dilakukan di PONPES ini. Ia menilai kegiatan usaha ini sejalan dengan visi misi pemerintah dalam mewujudkan kemandirian. Hasil budidaya ikan sistem bioplok bantuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia di PONPES ini itulah yang kita lakukan. Syukuran ini tentunya sangat sejalan dengan visi misi pemerintah Kabupaten Tabalong dalam mewujudkan masyarakat lebih agami, sejahtera, dan mandiri. Yuhani berharap para santri mendapatkan pembelajaran terkait pemasaran hasil produk yang efektif, ditopang dengan manajemen keuangan yang baik sehingga saat sudah berada di luar pesantren, para santri dapat berusaha secara mendiri. Gazali Rahman Tibita Balong melaporkan.